bikin menu sarapan dan bekal lagi 5 menit jadi mungkin bisa kurang ya 3 menit deh ini gampang banget yuk langsung aja kita buat siapkan 4 lembar roti tawar perlembarnya silahkan diolesi dengan selai sesuai selera disini request anakku sukanya selai coklat ya bisa diganti pakai selai stroberi, nanas dan yang lainnya lalu tumpuk sama keju cheddar selai seperti ini kalau gak ada yang selai bisa pakai yang batangan ya diparut aja ini tinggal ditumpuk roti tawar keju, roti tawar keju ini aku sampai 4 lembar roti tawar ya nah ini yang terakhir bagian coklatnya kita tumpuk ke bawah seperti ini selanjutnya pecahkan 1 butir telur tambahkan kurang lebih 50 ml susu cair atau susu ht ya teman-teman ini tinggal kita kocok dan kita aduk rata lalu tinggal kita lumuri roti dengan cairan telurnya seperti ini usahakan semua bagian rotinya merata dengan cairan telur ya teman-teman nah kalau udah tinggal kita panggang bisa pakai grill pan atau teflon biasa ya gampang banget ini tinggal dibolak-balik hingga semua sisinya itu kecoklatan ya teman-teman nah yang salvok sama kompor tipis yang lagi aku pakai ini tuh kompor induksi IN100 dari mito.id ya kompor induksi pertama dengan desain super tipis hanya 1,7 cm permukaannya glass keramik tidak mudah gores simple banget mudah digunakan dan dibersihkan nah balik ke rotinya ini udah semua sisinya udah merata warnanya udah cantik banget ya ini menggugah selera banget sih kalau dibawain bekal anak-anak dan suami pasti suka banget boleh ditambahin dengan madu dan kental manis juga ya nah semoga suka sama pencoba dan terima kasih oke